Lebih dari 2.000 peserta minggu pagi ikut ramaikan Beach Clean Up yang digelar di Pantai Petanahan Kecamatan Petanahan, Minggu 24 Februari 2019 dalam rangka Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019. Selain tanam pohon oleh Forkopimda, dalam acara tersebut seluruh peserta yang terdiri dari pelajar, ASN, TNI, dan Polri, melakukan bersih pantai petanahan dari segala macam sampah. Hadir pula dalam kegiatan ini Direktur Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Insinyur Yun Insiani, yang membacakan sambutan Menteri KLHK. Dimana dalam sambutan, Menteri KLHK berharap agar melalui peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019 kali ini bisa menjadi momentum meningkatkan perilaku bersih, mewujudkan Indonesia bersih, serta menumbuhkan kesadaran untuk menyelesaikan masalah sampah. Sementara itu, Bupati Kebumen KHJ Yassid Mahfud dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk saling bersinergi mengatasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan tersebut juga dilaunching surat edaran Bupati Kebumen tentang pembatasan penggunaan plastik, serta launching gerakan seribu tumbler. Kegiatan ditandai dengan penyerahan secara simbolis kepada perwakilan OPD dan pelajar. Bupati bersama rombongan juga berkesempatan melakukan diskusi dengan para peserta beach clean up dan berkenan meninjau pameran pengelolaan sampah. Bupati Kebumen KHJ Yassid Mahfud dalam kabupaten Kebumen Dari Petanahan Tim Liputan Rati TV memberitakan